Se-satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri di harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta tebus di agak Rp120.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong juga ikut naik sebesar Rp5.000 per kilogram. Kekhawatiran masyarakat dan pedagang akan kian tingginya harga pangan saat mendekati Hari Raya Lebaran terjadi. Di pasar tradisional Cikini Menteng, Jakarta Pusat harga daging sapi lokal tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara komoditi ayam potong naik rata-rata Rp5.000 per kilogram. Lemahnya daya beli masyarakat dan banyaknya warga Jakarta yang mudik lebaran membuat omset penjualan para pedagang menurun drastis. Penjualan sih dibilang merosot, agak menurun lagi, nggak seperti tahun kemarin kan gitu. Daya beli nggak kurang kan sekarang. Harapannya ke pemerintahan apa ya? Ya bisa menekan harga aja. Paling kecil Rp35.000 sampai harga Rp75.000. Ya penjualannya agak nurun-nurun banyak, kan dagangnya biasanya malangganan-langganan pada pulang kampung semua. Para pedagang berharap adanya upaya nyata dari pemerintah untuk menstabilisasi harga bahan pangan, agar aktivitas jual beli kembali normal. Dari Jakarta, Ranisan Jaya, INews, Mwaporkan. Jaya, INews, Mwaporkan. Jaya, INews. Jaya, INews.